Intro Malam minggu gak ada acara, main ke rumah si tampan ugeraha Mau tunjukkan cinta untuk negara, yuk kita belajar tentang badan usaha Halo teman-teman semua, om swastiastu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua, jumpa lagi dalam Plus of Economics with Budi Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam lingkungan Tuhan yang mengesah Teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang badan usaha Baik itu badan usaha milik negara atau daerah, dan juga badan usaha milik swasta Tentu teman-teman juga masih ingat tentang pengertian, peran, kekuatan, dan kelemahan badan usaha tersebut Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan logo-logo badan usaha yang saya tunjukkan di sini Atau di sini Nah teman-teman, hari ini kita akan menyimak bersama kompetensi dasar 4.7 Yaitu menyajikan peran, fungsi, dan kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia Namun sebelumnya kita akan sama-sama menyaksikan video berikut ini Mikro, kecil, dan menengah memiliki peranan krusial terhadap perekonomian Indonesia Namun pandemi membuat pelaku UMKM terkena hantaman kuat Berbagai upaya pun terus dilakukan BRI guna mempercepat pemulihan ekonomi Khususnya kepada para pelaku UMKM Salah satunya melalui program BRI, Micro, and SME Index Pandemi COVID-19 menghantam hampir semua sektor usaha Sejumlah upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 Seperti pengetatan aktivitas sosial dan mobilitas masyarakat Menjadi pukulan bagi para pelaku usaha Selain itu, UMKM serta bantuan terhadap UMKM Faktor musiman dan tingginya curah cuaca Juga mengaguh sektor usaha Dan menyebabkan penurunan BRI Mikro dan SME Index Atau BMSI Dari 84,2 pada kuartal 3 Menjadi 81,5 di kuartal 4 BRI Mikro dan SME Index merupakan penilaian pelaku UMKM Atas aktivitas yang terdiri dari dua indeks Pertama, indeks aktivitas bisnis atau IAB Untuk melihat situasi saat ini Kedua, indeks ekspektasi aktivitas bisnis atau IAB Untuk mengukur ekspektasi tiga bulan yang akan datang Direktur utama BRI Sunarso pada konferensi pers virtual mengungkapkan Meski mengalami penurunan BMSI Pelaku UMKM masih tetap optimis Menyongsong kuartal 1 2021 Yang ditunjukkan oleh ekspektasi BMSI Yang tetap di atas ambang batas 100 30 juta pelaku UMKM Yang belum mendapat Akses pendanaan dari lembaga pembiayaan formal Dan hal inilah yang akan menjadi fokus BRI ke depan Supaya kita bisa dan berjubah Dan saat ini Ada 10,2 juta nasabah UMKM di BRI Dan 93 persennya itu adalah ultramikro Yang mampu menyerap kredit 205 Nah teman-teman bagaimana video tentang badan usaha yang baru kita saksikan bersama tadi Sangat menarik bukan? Bahwa betapa badan usaha memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia Seperti yang teman-teman telah pelajari sebelumnya Bahwa badan usaha memiliki peran sebagai penyedia barang dan jasa bagi masyarakat Membuka lapangan pekerjaan Mengembangkan usaha kecil Dan menyebabkan terjadinya multiplier effect Dimana masyarakat merasakan keuntungan berupa kemajuan pertumbuhan ekonomi Teman-teman tentu juga ingat Bahwa badan usaha memiliki beberapa fungsi Yaitu yang pertama adalah fungsi komersial Fungsi sosial Dan juga fungsi pembangunan ekonomi Nah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman tentang badan usaha Maka saya akan minta teman-teman untuk mengerjakan tugas secara berkelompok Bagaimana tugasnya? Mari kita tiba bersama Tugas teman-teman adalah membuat sebuah laporan dengan rajuk Peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19 Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Pertama, bentuk kelompok dengan jumlah 4 sampai dengan 5 orang Beri nama kelompokmu dengan salah satu nama pahlawan nasional Contohnya, Igusti Murah Rai Kedua, tentukan salah satu badan usaha yang ada di sekitarmu Tiga, dengan mencari informasi melalui berbagai sumber Tentukan peran badan usaha tersebut dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 Empat, isi format laporan yang sudah tersedia Kelima, tetap ingat untuk menjaga protokol kesehatan Selama mengerjakan tugas ini Waktu pengerjaan tugas adalah satu minggu Nah teman-teman, ini merupakan format laporan yang harus kalian kerjakan Silahkan memilih salah satu nama pahlawan nasional sebagai nama kelompok Kemudian, tunjuk salah satu teman untuk menjadi ketua kelompok Dan lengkapi format dengan nama anggota yang lain Tentukan salah satu badan usaha yang ada di sekitar kalian Bisa berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta Jelaskan secara singkat sejarah berdirinya badan usaha yang sudah kalian pilih Dengan mencari referensi dari berbagai sumber Tentukan apa saja langkah atau kegiatan yang telah dilakukan oleh badan usaha tersebut Untuk menangani pandemi COVID-19 Terakhir, ingat untuk mencantumkan sumber referensi Baik itu buku, berita, ataupun sumber dari internet Selamat mengerjakan Ingat untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama mengerjakan tugas ini Oke teman-teman, sampai disini perjumpaan kita Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak dengan baik Tetap semangat dan jaga kesehatan Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Tetap di Class of Economics di Budi Om Santi 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 Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera bagi kita semua Sampai jumpa Selamat menikmati